Tumben sore jualan, biasanya pagi Diajak ngomong kok malah diem aja, kayak orang mati Berapa ini, ayam setengah kilo? Ini gratis buat ibu, sebagai hadiah dari saya Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Loh, kalung dan gelangnya mana bu? Biasanya gak pernah absen dipakai, apa dijual lagi buat beli handphone terbaru? Enggak kok jeng, masih aman, cuma gak mau dilihat sama bang selamat, takut ditagih utang-utangku Ya ampun jeng, jadi masih ngutang aja, gak kasihan apa sama bang selamat dihutangin sana sini Walah, untungnya lho pasti udah banyak bu, buktinya orang di komplek kita pada utang dari tahun-tahun kemarin, dia masih bisa jualan kan? Ya siapa tau, dia pake utang juga bu, buat modalnya Udahlah bu, pokoknya jangan bilang-bilang kalau aku baru beli perhiasan, bulan depan aku lunasi kok Sayur, sayur, sayur Eh bang, tuh men ini agak siangan, rame ya di depan, enak dong untuk gede Iya bu, tadi lumayan rame di gang depan Kalau untung sih sebenarnya gak seberapa bu, apalagi dengan harga BPM naik Berimbas juga dengan yang lainnya Ah, yang bener aja bang, ya dinaikin juga dong harganya Iya, memang saya naikin sesuai kesepakatan bu, cuma ya itu, sekarang lebih banyak lagi yang ngutang Loh loh loh, nyindir saya ini ceritanya, mentang-mentang saya ngutang terus Saya bicara fakta bu, kalau merasa tersindir ya maaf, karena terus terang, saya gak punya dana cadangan buat menterdagangan Kalau begini terus, bisa-bisa saya gulung tikar sebulan ini Hah, gak jadi belanja deh, sakit hati ini Ya kok gitu, gak apa-apa kalau gak belanja bu, tapi hutang-hutang kemarin, dicicil sedikit-sedikit lah Suamiku belum gajian, kalau udah gajian aku bayar kok Dari kemarin alasannya gitu mulu, masa tiga bulan belum juga gajian Sabar ya pak, memang berapa sih hutangnya? Tiga juta bu, bagi saya itu banyak sekali Waduh, bagi saya itu juga banyak pak, kemarin dia bilang ke saya, cuma punya hutang tiga ratus ribu Tiga juta semua totalnya bu, pas acara pengajian kemarin kan, belanjaannya di saya semua, tapi yang hutang dulu Idih, gitu kayaknya kayak orang berduit, kemarin saja dia baru Baru apa bu? Enggak pak, baru ngutang juga di toko sayur, di toko seberang Udah, ini berapa pak totalnya? Jadi tiga puluh enam ribu Segar-segar ini bang Iya bu, dijamin segar dari pasar Mau ini deh, ayam setengah, bombay setengah, sama tempe empat papan Dagingnya gak ada bang? Dagingnya ada bu, sebentar Mau berapa kilo bu? Setengah aja sih Tapi bayarnya rabu depannya bang Aduh, mohon maaf bu, kalau bisa cash aja ya Soalnya terus terang, saya gak punya modal lagi Ini juga hasil minjem di pasar Utang saya sudah banyak di sana Dih, gimana sih bang? Kan aku langganan tetap Gak pernah telat kan, selalu tepat waktu Iya bu, saya tahu Saya ngomong gini ke ibu, karena saya juga lagi kepepet Kok jadi gini sih? Yaudah, gak jadi belanja di sini Dan mulai besok, aku gak mau belanja di kamu Apes, apes, kalau dapat pembeli kayak gitu Ah, dapat uang cuma segini Uang dari mana lagi buat bayar hutang ini? Nasib, nasib Dari dulu gak pernah berubah Di desa dan di kota, sama susahnya Eh, masuk! Gimana? Ada uangnya? Ada, tapi gak bisa bayar semuanya Ini saya bagi buat modal besok Lah, gimana toh? Ini sudah nunggah angsuran ke enam lho Kemarin-kemarin sudah aku talangin pakai uangku lho Wesh, aku gak mau tahu Gimana caranya semua tunggaanmu harus lunas hari ini Aku gak ada uang lagi buat nutup angsuranmu Mereka terlibat perdebatan yang lumayan sengit Setelah beberapa menit, Pak Selamat mengalah Dia menyerahkan semua uang yang dipegangnya Untuk membayar angsuran hutangnya Sampai pada keesokan paginya Dia pergi ke pasar dan berniat berhutang lagi buat mengisi dagangannya Namun Wah, maaf, Matt Untuk kali ini, aku gak bisa bantu Aku juga sama Banyak yang belum bayar Dari satu pedagang ke pedagang lain Hasilnya pun sama Dia ditolak berhutang kembali Pas Selamat mendorong kembali gerobaknya yang kosong kekontrakannya dengan lesu Lalu masuk ke rumah dan duduk di kursi Dia juga memegangi perunya yang lapar Karena sejak tadi dia belum sarapan Halo, Bu Gimana, Pak? Aku sudah gak ada uang buat kebutuhan sehari-hari Hutang di warung-warung juga semakin banyak, Pak Bapak belum ada uang, Bu Ini banyak yang hutang Belum pada bayar Ada pulusi yang sampai 3 jutaan, Bu, hutangnya Astagfirullah Kok teke ya, Pak? Semoga lekas dibayar besok Aku akan cari bantu-bantu cuci di sini Maaf, Bapak belum bisa kirim duit ke rumah Gak apa-apa, Pak Mau bagaimana lagi? Bapak, jaga kesehatan ya di sana Iya, Bu Titip salam buat anak-anak Aduh, belum makan dari pagi Hmm, mungkin minum air sumur bisa menunda lapar BELIGAR BELIGAR Siapa Bapak Siapa Bapak 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 Buahagua Bu, aku lapar. Sabar ya, Ndok. Ini ibu mau cari kerjaan cuci-cuci dulu. Makannya sore aja. Nggak apa-apa ya. Astagfirullah. Kenapa ini? Semoga bapak nggak kenapa-napa. Ma, mana ayam gorengnya? Kok nggak ada? Laper nih. Ini lho, Pak. Ada tempe sama ikan asin. Dih, oga ah. Bik ayam sana. Masakin ayam goreng. Sayur. 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 Nah, tuh selamat yang jualan sayur. Beli aja di sana. Tapi kok sore-sore begini? Biasanya kan pagi. Sayur. Tumben sore jualan. Biasanya pagi. Tenang. Aku nggak ngutang. Bayar cash. Cuma butuh ayam saja. Itu juga kalau nggak permintaan suami. Nggak bakal belanja di sini lagi. Diajak ngomong kok malah diem aja. Kayak orang mati. Berapa ini? Ayam setengah kilo. Ini gratis buat ibu. Sebagai hadiah dari saya. Karena habis ini, saya nggak jualan lagi. Oh, udah dapet kerjaan baru. Bagus lah kalau gitu. Makasih ya. Walau hadiah ini nggak seberapa. Bu, ini ada daging gratis buat ibu. Karena besok, saya sudah nggak jualan lagi. Emang mau kemana? Serius itu buat aku? Sebenernya aku males sih nerima yang kayak gini. Tapi karena dipaksa, ya mau aja. Eh, tapi utang-utangku gimana bayarnya kalau kamu nggak di sini lagi? Terserah ibu. Permisi. Pak, sudah matang. Ayo makan dulu. Bau apa ini, ma? Ini seperti bau busuk deh. Bukan bau ayam goreng. Tapi, dari mana asalnya? Masa sih, pak? Mama kok nggak? Asalnya, dari sini, ma. Bau banget. Mana mungkin, pak? Kau gila ya? Menghidangkan makanan ini buat suamimu. Keterlaluan sekali. Wes ah, aku cari makan di luar. Bu. Pak, tunggu, pak. Pak, tunggu, pak. Kenapa, bu, suaminya? Nggak tahu, bu. Kesel gara-gara ayam yang aku masak tiba-tiba berbelatung. Belatung? Apa dapat dari selamat juga? iya, bu. Iya, bu. Kok tahu? Iya, sama. Aku juga. Dapet daging. Pas mau dimasak, belatungnya banyak banget. Ini, aku mau nyamperin ke kontrakannya. Ayo, kita geruduk rumahnya. Maaf, permisi. Ada apa ya, korame-rame sekali? Ini kontrakannya pak selamat pedagang sayur itu kan? Iya, bu, benar. Dia ditemukan tewas terjebur sumur. Baru ketahuan tadi saat ada rentenir yang nekat masuk rumahnya mau nagi hutang. Bu, beneran kan tadi yang ngasih daging itu selamat? Aku yakin itu dia. Tapi jika dia meninggal, lalu yang tadi... J-jangan-jangan. Itu hantunya mau nagi hutang ke kita. Aduh, mana saya punya hutang banyak ke dia. Iya, iya saya juga, bu. Loh, kok gak ada? Tadi belum dibuang. Apa papa pulang lagi dan buang ayam itu ya? Pa? Papa sudah pulang? Kok motornya gak ada, pa? Kamu siapa? Kenapa ada di rumah saya? Saya gak punya makanan, bu. Saya kelaparan. Saya kelaparan. Saya gak bisa makan. Karena uang saya dihutang ibu. Ternyata, bukan hanya Lucy saja yang diteror. Namun, semua ibu-ibu yang memiliki hutang juga mengalami hal yang sama. mendengar apa yang terjadi pada ibu-ibu komplek, Mirna menyarankan ibu-ibu tersebut untuk membayar hutang-hutang mereka ke keluarga mendiang Pak Selamet. Akhirnya, semua ibu-ibu itu pergi ke rumah keluarga Pak Selamet. Bu, ini hutang-hutang kami ke Pak Selamet. Maaf, baru bisa kami berikan sekarang. Semoga bapak bisa beristirahat dengan tenang. Saya sudah dengar apa yang terjadi pada suami saya. Jika saja ibu-ibu kemarin tidak berhutang, mungkin kejadian ini gak akan terjadi. Uang ini sekarang, toh gak akan bisa mengembalikan suami saya. Kami datang dengan itikat baik, bu. Tidak, ibu-ibu datang karena sekarang tidak bisa tenang, bukan? Saya tidak akan terima uang ini. Yang akan terjadi, biarlah terjadi. Semoga ibu-ibu masih bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih telah menonton!